Ya pemirsa Gubernur Jambel Haris menyatakan, sepanjang tahun 2023, luas lahan terbakar di wilayahnya mencapai 14,11 hektare. Sebab itu, Pan Prof. Jambel menggulirkan program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam membuka lahan. Apel siaga darurat penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 yang diikuti seluruh personal Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi sebagai upaya pencegahan dini dan penanggulangan Karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jambel Haris usai memimpin Apel menyatakan, sepanjang tahun 2023 sudah 14,11 hektare lahan yang sudah terbakar. Hal tersebut berdasarkan data Direkturat Jenderal BPI Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan titik panas atau hotspot, Alharis mengatakan berdasarkan data BMKG, dari pantau sensor modis satelit Terra Aqua SNPP dan NOAA, terdeteksi 240 hotspot, terhitung 1 Januari hingga 7 Mei 2023. Salah satu upaya pencegahan terjadinya kebakaran, Alharis menyebut Pemproh Jambi telah menggulirkan program pembukaan lahan tanpa bakar, PLTP, yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang ingin membuka lahan baru. Pemerintah Pemproh Jambi punya program PLTP, pembukaan lahan tanpa bakar, dan kami siapkan dananya untuk itu, tergantung nanti warga yang mengusul benar kami. Wadah punya lahan 30 hektare misalnya, yang minta pemproh, kita ada dananya untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Nanti ada alat berat, mekanikal, ada bibit dikasih badan mereka, pupuk. Nah, maka kita meminta kepada masyarakat bikin kebobotaninya. Ya, kebobotan ini nanti ajukan program kita namanya PLTP, pembukaan lahan tanpa bakar. Sebelumnya, Provinsi Jambi melalui surat keputusan Gubernur Jambi menetapkan status siaga darurat Karhutla dan membentuk Satuan Tugas Karhutla, terhitung 13 Maret hingga 30 November 2023. Ada 300 personal terdiri dari TNI, Polri, BBBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, dan masyarakat, serta melibatkan pelaku usaha. Sementara dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, Provinsi Jambi juga telah menerima bantuan 2 unit helikopter patroli dan 4 helikopter waterbombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.